wuuu hujan diamond hujan diamond banjir guys banjir diamond kita guys oke ya guys ya kali ini gue menjadi seorang bakery di minecraft ya guys ya oke jadi seorang bakery di minecraft ini gue bakal menambahkan varian roti terbaru di minecraft ini ya guys ya jadi tugas seorang bakery itu adalah membuat roti guys yang pertama yang gue lakukan yaitu mencari kayu dulu guys guys Oke jadi kita bakal ambil kayu dulu di sini kita minta kepada villager ya biarin aja dah nih babi-babinya pada lepas guys kita bakal ambil kayu dulu di sini karena kita memerlukan untuk crafting table untuk membuat roti ya guys ya Oh bentar disini ada gitu ya hai belok lebih gampang lagi guys lebih gampang ya kita buat rotinya karena sudah ada hai bel yang sudah disediakan oleh villager ini thank you pleasure nanti kita bagi-bagi rotinya guys kepada villager ini guys kita bagi semua rotinya kepada villager ini ya Oke yang pertama yang pastinya kita bikin roti ya guys ya nggak mungkin kita bikin roti pakai roti gitu kan gimana ceritanya tugas kita ambil roti di sini maksudnya hai bel terus kita bakal langsung crafting jadi wit setelah itu kita bikin roti ini roti biasa ya gisa yang dimana kalau kita makan roti ini enggak dapatkan efek guys ya jadi seorang bakery itu harus memberikan topping yang enak kepada roti ini bentar disini saya bakal membuat lapar dulu ya ya kalau tidak lapar kita nggak bisa makan guys Oke cara bikin lapar kita ganti medihard ya oke supaya lebih cepat laparnya guys Oke karena disini lama banget laparnya ya jadi sekalian kita cari resepnya yang pertama disini kita perlukan wit ya guys ya ya bukan wiki maksudnya ini sip kita perusaha disini karena Sydney berguna juga guys untuk roti sebagai toppingnya guys supaya tidak polos kayak gini ya kita rotinya supaya ada rasa biji-bijinya gitu ya biji dari rumput biar kayak gini Oke kita perlunya itu empat sih empat biji guys empat biji sip kayak gini Oke kita cari sip disini masih kurang guys ini kenapa laparnya lama banget ya giliran mau lapar aja lama guys giliran nggak lapar itu pasti lapar terus guys nggak tahulah bisa kayak gitu ya mancraft ini ini kayak mode page full dah bentar udah hard loh guys udah hard kayak gini kenapa laparnya tuh agak bisa muncul guys Oke jadi kita bakal langsung saja makan nih roti yang biasa guys roti yang biasa kita bakal lihat apakah kita dapat efek tidak dapat ya ya guys ya ini adalah roti normal di Minecraft jadi kita bakalan langsung membuat roti terbaru guys jadi seorang bakery itu membuat roti cara buat itu seperti ini kalian perlukan satu roti terus kalian kasih empat biji dan jadilah roti highbell Oke jadi kita bakal langsung makan with bread ini dan kita bakal langsung get Oh bener belum lapar ya jadi roti ini kita harus perlu rapar juga kalau gak lapar nggak bisa dimakan guys kita cari demik demik lagi dari sini oke sekalian kita bakalan cari gitu ya bisa cari gua gitu kan kalian jalan-jalan Oke kita bakalan buat PX karena roti berikutnya kita perlukan yaitu or ya bisa kita perlu or guys di sini kita bakal coba cari gua dan sambil jalan kita bakal lihat apakah hunger bar kita tuh berkurang ya guys ya kita lompat-lompat aja guys bodo amat ya guys kita Barbar aja mainnya guys tuh mati aja kayak gitu ya sampai kita kelaparan guys Oke sudah lapar guys gampang banget ya guys ya ini kalau misalnya saya sudah mendapatkan roti with bread nah dimana ini terbuat dari biji-biji rumput liar gitu kan jadi kalian bisa lihat dari teksturnya teksturnya itu ada kayak warna hijau-hijau biji dari sipnya dan kita bakal semakan dan apa yang terjadi sih Buam uh ini adalah roti yang sangat keren banget yang dimana kalau kita makan ini dia memberikan kita highball lagi guys ini kita tuh disuruh buat roti lagi ya yang lebih banyak Oke ini lumayan juga sih untuk kita nge-stop nge-stop roti jadi kita gak perlu lagi yang nama tuh mencari with tinggal cari bijinya aja dan kalian sudah dapat tweet kayak gini Oke kita fokus mencari gua dan kita bakal cari sturnya juga di sini saya melihat ada gua guys Widih tabar-bar jatuh Oke kita perlu kuala kita perlu kuala karena roti berikutnya kita perlu kuala kayak gini dan kita perlu air juga guys untuk membakar airan itu ya kuali tapi sebelum kita mencari kuala kita bakal cari ston dulu dan sebagai lebih cepat mainnya Oke ini kita lempar gak guna lagi dan kita bakal langsung membuat piet ston lebih gampang guys untuk main-mainnya dan kita bakalan perlu pembakaran juga jadi kita perlu yang nama tuh urnen jadi kita perlukan 8 ya gesa kita perlukan kabel stonok sudah cukup terus kita binding ini lagi guys koal-koal ini ya ini yang saya buat nih roti yang terbaru di Minecraft nah dimana ini pasti para villager suka gitu kan yang roti yang gua buat ini jadi kita bakal coba ambil beberapa koal disini bisa sudah dapat ke-15 nih kayaknya cukup jadi kita langsung mining iron gas pegang kelamaan ya kita cari koal mulu jadi kita langsung mencari iron kita perlu airnya cuma empat sih sama yang kayak yang tadi yang sit itu kita perlu empatnya cukup ya indah jadi kita langsung saja ya guys ya membuat di sini yang nama tuh urnen selamat kurnen di sini kita langsung bakar koal dan airnya dan kita perlu koal kita ambil koalnya beberapa karena disini kita memerlukan yang nama tuh koal untuk membuat yang nama tuh roti yang berikutnya guys yaitu apa jadinya guys apa ini guys kenapa hitam ini koal breed guys Oke jadi ini ini rotinya warnanya hitam ini roti gosong ya gua ampun terlalu overcooked ya guys ini mungkin saya yang salah gitu kan untuk memanggangnya guys terlalu lama tapi ya gapapa guys karena ini manggangnya terlalu lama jadi gosong kayak gini kita coba makan apa yang terjadi enggak terjadi apa-apa guys enggak terjadi apa-apa yang kualnya ini Oke lah jadi kayaknya ngkauan tidak berguna guys enggak jadi apa-apa lu bis yang kual ini Oh bentar kita dapat naik vision uh fungsi dari kuali naik vision ya guys ya Oke kita lanjut yang airnya sekarang guys roti air ini Bagaimana guys kita langsung bikin roti air dan jadilah air and bread Oke roti air and gas apakah kita menjadi manusia silver gitu kan kita coba buktikan guys makan Oh bentar belum lapar belum lapar lupa coy kita cari lapar dulu di sini ya bisa kita cari lapar kita cari damage dulu Aduh gak ada demikian kita coba ke gua disini siapa tuh pada suara guys ada suara mob ada suara maku yui apa nih guys gua nya uh gua nya luas ya suan ada creeper ini mengambil gitu dulu ya bisa kita ambil dulu perasaan kita seperti kreatif table tapi kita bakal buat atul dulu ya kita bakal buat tool yang terbat dari air and setidaknya supaya lebih cepat untuk kita mining-mining di bawah nanti dan ini tiba-tiba malam guys Oke jadi kita nggak perlu lagi takut di malam hari kita bakal di gua aja bisa diem kita bakal langsung bakar ini dan apalagi ya kita coba langsung makan belum bisa ya belum bisa kita makan yang air and gas jadi kita coba cari zombie gitu kan untuk zombinya itu biar gebuk kita guys Oke kita cari zombie ayo zombie sini biarkan dia tuh gebuk kita guys supaya kita kelaparan atau enggak kita cari khas ya yang bisa kita membuat hunger bar nya terlebih cepet habis gimana zombie ya guys giliran dicari tidak ada giliran tidak dicari nongol terus guys Oke zombie-zombie mana zombie-zombie aduh creeper nih saya takutnya nanti bisa mati guys bentar-bentar kita dapat tes ya jauh dikit Oke sudah kena demik tapi sedikit ya Oh udah lapar guys udah lapar lumayan ya demik dari creeper tadi dan kita langsung saja makan di sini apa yang terjadi guys wuuh gila guys kita mendapatkan empat pasukan iron golem dan kita mendapatkan sembilan block of iron mining guys kita lanjut mining 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 let's go let's go ambil-ambil guys ambil guys rezeki 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 kita kasih iron block di sini ya guys ini rezeki banget kita langsung dapatkan sembilan block of iron yang dimana kita langsung bikin armor iron aja guys tempat mining Oh ini dia guys tempat main yang kita di sini ah apaan tugas bentar kok saya wait 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 ini apaan bisa ada tulisan iron kolider sanjay eh kasian airnya guys kejepit entah-entah Kenapa pas saya kena demik muncul pasukan bentar-bentah ini saya ingin eksperimen kalau saya kena demik itu bakalan nge-spon iron golem Enggak sih agak ada tuh tadi kenapa bisa muncul ya enggak tahu ya gisya Oke kita langsung saja yang berikutnya kita bakal bikin armor dulu ya bisa kita bikin armor Oke mantep guys full armor iron let's go kita langsung bikin yang berikutnya yaitu stick untuk peralatan kita equipment kita yang belum kita upgrade kita perunya itu PX sama lagi satu kapal ya untuk kita bertahan hidup dari serangan zombie Oke sudah pas Yes kita lanjut gali-gali ke bawah lagi dan kita cari or yang berikutnya guys yang selanjutnya kita jadikan roti guys ini rotinya sudah lumayan banyak yang kita dapat ada di disini tadi ada gua yang luas banget kita coba explore Widya dan zombie guys ada penunggunya guys oke di sini dari stun tak perlu restun sih dan lagi satu kita perlu lapis ya kita perlu lapis Oh ada lapis juga gila jadi satu gini guys oke lumayanlah kita dapat lapis sama restun secara berdekatan kayak gini kita punya setukupnya aja dan kita langsung saja buat karena bahannya sudah ada jadi pasti kalian penasaran juga kita buat seperti ini dan kita kasih restun di atasnya seperti ini dan jadilah magnet brit roti magnet gimana nih guys roti magnet seperti apa ya kita coba makan nggak terjadi apa-apa tuh apa nih guys hahaha gila guys roti magnet dik gila kayaknya ya kita coba sneak ini uh dia itu membunuh semua mob yang ada di sekitar kita guys jadi ngelak kayak gitu itu ada zombie jelas klenteng kita udah uh 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 hilang langsung gak coba lagi lihat ya jadi klenteng dah udah habis guys wah ini kayaknya opi sih kita bikin lagi dah kita habiskan ya tanpa ragu kita bikin cuma roti yang terbaik dari ini karena disini kita sudah masih ada stok untuk witnya ya jadi jangan khawatir guys kita kehabisan roti tidak mungkin guys Oke ini masih 17 di yang berikutnya kita bakal mainin lagi ke bawah untuk cari yaitu diamond ke bawah sini wih Wah ampun guys terang sudah sekarat kayak gini ini tempat apa sih tempat apu idih gua nya luas banget yes Wah itu baru sih tempatnya warden guys tempatnya warden berani nggak kita nantang warden karena kita sudah ada gitu sih namah net itu wih apa tuh guys yang biru-biru Oh di atas itu ada itu bisa ada diamond Oke kita harus mainin diamond itu widi kita punya empat juga guys oke 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 kita ambil empat dan disini banyak juga ya banyak juga bestiamennya rezeki kita dapat enam ya gesiah enam diamond let's go dulu kita bikin yang berikutnya roti yang berikutnya yaitu roti diamond the next roti Sultan guys mana rotinya guys temen roti rotinya para Sultan guys dan belum pernah kan makan roti diamond Iya kali ini gua sudah membuat roti diamond di Minecraft jadi seorang bakery itu seperti ini ya gitu ya jadi kita tempat roti roti dari macem-macem or guys dan kita bakal langsung makan apa yang terjadi ini guys enggak terjadi apa-apa Oke kalau sneak ada suara hujan ada suara hujan apa fungsinya guys hujan doang udah suara hujan ya guys tapi nggak ada akhirnya uh apa itu guys hujan diamond apa hujan diamond di atas di atas yang jatuhnya guys tugas diamond pada di atas koca dah itu dia guys itu dia guys di atas sini guys banyak banget roti diamond kita jadi berkembang biar di sini piti ini diamondnya berjibun-jibun di sini guys Widih banyak banget diamondnya Widih langsung kita ambil guys dapat 126 guys Oke kita coba bikin lagi ya guys ya tapi kenapa dia tuh ada creeper tuh itu ada diamond juga guys kita makan dulu yang ini ya maksudnya ini kita makan dan kalian mau lihat gak rasnik hahaha langsung di sepir langsung menghilang langsung menghilang itu creeper ya guys ya terlalu OP ini lagi guys gak ada yang berani deketin kita guys kalau gini ceritanya ya Oke kita bakal bikin lagi satu ya bisa bikin lagi satu untuk berbanyak lagi diamond kita Oke let's go dapat satu diamond roti wih apa itu guys jadi apa guys kayaknya salah pencet tadi saya sneak jadinya ada mob yang mati gitu guys Oke kayaknya udah habis ya kudanya ya udah habis ya dari yang magnet kita langsung makannya roti ini lagi roti diamond dan kita sneak hu hu escuchan diamond hujan diamond banjir guys banjir diamond kita guys jadi ayo ayo lagi 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 banyak banyak lain banget kita spawn banyak diamond di sini kita ambil lah sambil kita ambil udah kebanyakan justep udah satu step Langsung kita buat armor lagi ya oke yang Iron tidak bertahan lama guys Langsung kita update menjadi diamond full let's go ini juga guys ini ganti guys ganti ganti busukin guys eh itu jangan dibuang dah ini kita perlu nih yang magnet ini buang 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 dan ini buang nih terlalu sampah guys nggak berguna lagi Oke kita buang itu guys itu masa lalu guys kita langsung buat disini equipment yang berikutnya yaitu full diamond equipment guys kita buat yang tadi yang biasa gitu kan kita buatnya PX sama gini Oke dan sudah lengkap guys full diamond kita tinggal cari gold sih guys berikutnya kita belum menemukan gold ya kita cari gold dah sekalian mining gold di sini wait bentar ini kan banyak airnya banyak airnya kayak gini kita perlu gitu sih guys ember guys ya perlu ember sih untuk roti yang berikutnya dan kita dapat bucket 4 terus kita perlu air guys untungnya gua ini menyediakan air ya guys ya oke langsung saja guys kita ambil airnya biar emret emret kagak guna guys biarin aja dah kita langsung cari airnya dulu dan ada creeper Hai creeper maka nih dulu guys Aduh belum kelaparan guys nanteng dia nanteng dia nanteng dia nanteng dia nanteng mampus Wih ada juga di belakang mampus ini creeper juga nanteng 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 oke kita pergun powder ya pergun powder juga guys Oke kita coba bunuh ini yang berikutnya kita perlu gunpowder berikutnya yaitu kita bikin roti yang terbuat dari air guys jadi kita cari sumber airnya dulu gimana nih sumber air gimana oke di sini guys kita punya empat air lagi satu sumbernya oke sudah dapat empat air guys dan aduh-aduh bayar guys bahaya 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 haruskah kita makan ini dulu terus kita stick uhuhuhuhuhu satisfying guys satis-failing uh gila guys langsung naik semua itu guys mempunyai yang diatas langsung naik dan bisa lihat itu ada creeper sebab zombie tiga tuh hahaha langsung naik ke atas langsung ketemu dengan gitu ya yang diatas ya gitu ya tugas wiki semua tuh ini nih creeper hahaha iya geren banget ya satisfying banget guys yang ini magnet ini roti magnet yang paling saya suka guys ya kita makan roti biasa aja gitu kan pedar kita penuh aja dan kita langsung bikin roti yang berikutnya yang itu terbuat terbuat dari water terbaru dari air gas gimana gitu kan roti yang terbuat dari air ini dan kita dapatkan ice roti angkir coba langsung makan ice roti ini enggak ada dia papa guys dan enggak ada papa Oke kita coba deket mob seperti apa eh mob uh 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 gini ternyata fungsinya guys kalau deket hit mob kita bisa memiliki efek beku freeze wuh kita Frisya kita Fris kita Fris kita Fris Wifi kred bahaget guys Fris wuh bener guys kita bisa memiliki efek Fris kita bukukan W2 habis sudah habis sudah habis sudah habis ya ampun nih ke ternyata agak sedikit kurang yang bisa dari ice roti ini agak kurang demikian jadi kita bakal langsung yang berikutnya jadi kita mendapatkan gunpowder kita coba naik ke atas dan kita mencari pasir guys ini yang terakhir ya guys ya untuk roti yang terakhir ini yang paling keren guys kita pergantun powder sama pasir yang pastinya pasir itu ada di atas jadi kita langsung naik ke atas lagi guys Oke kita langsung cari pasir di sini biasa tuh pasir deket air ya di sini kita tuh deket mountain kayak gini Wih apa nih guys ada snow powder ternyata kita guys Oke kita coba cari sand dekat villager ini apakah villager ini menyediakan pasir di deket sini oke kita naik ke sini dan uh ini tuh guys ada sand kita perlukan empat sih kita per empat sand oke kita sudah dapat sand nya dan kita road yang terakhir guys road yang terakhir terbuat dari gunpowder kita taruh seperti ini gunpowder nya empat terus sand nya juga empat gitu kan oke dan seperti ini dan kita taruh roti yang di tengah-tengah jadilah road TNT ya ini pasti kalian sudah tahu gitu road TNT ini fungsinya berapa ya untuk TNT seperti apa gitu kan dia tuh bisa meledak guys kita coba langsung ngomong makan eh cara tinggal sip uh ngasih dong guys pulang segera auto-mining 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 Widi kalian bisa lihat yang dilakukan oleh TNT berarti ini Widi langsung ke bedrock ini guys langsung ke bedrock itu sudut wih hahaha langsung speedrun ke bedrock guys Wah gila guys driver power yang langsung rote yang terakhir ini guys Roti TNT ya guys ya langsung di bedrock guys cuma memerlukan waktu beberapa detik kita langsung berada di bedrock seperti ini ini sih keren banget ya guys ya Oke sebagaimana menurut kalian tentang roti-roti yang gue buat ini jadi ini sangat berguna banget di survival gitu kan jadi seorang bakery itu seperti ini tugasnya sudah selesai untuk membuat roti-roti yang terbaru di bankrap ini yang pertama kita sudah mendapatkan roti yang terbuat dari biji ini biji rumput liar yang kedua kita sudah mendapatkan roti yang terbuat dari koal itu roti gosong namanya dan yang ketiga itu roti iron guys jadi dia tuh bisa yang namanya memunculkan 4 iron golem dan kita mendapatkan 9 block of iron guys yang keempat itu kita mendapatkan roti magnet yang itu memang keren banget yang magnet itu dan yang kelima yaitu roti diamond itu kita mendapatkan hujan diamond guys yang terakhir yaitu roti TNT ya guys ya yang seperti kalian bisa lihat tadi inilah roti yang sangat dah sehat banget ya guys ya Jadi kalian bisa komentar di kolom komentar yang mana menurut kalian yang paling keren dari ke semua roti yang sudah gue buat ini ya guys ya dan ya guys mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja dan terima kasih buat kalian nonton jangan lupa klik like comment subscribe dan subscribe ini dan sampai di film lagi di video selanjutnya bye-bye